Dari 10 butir telur terdapat 2 yang retak Nah dari sini datanya 10 telur, 2 yang retak berarti masih ada 8 yang bagus Atau yang baik Nah yang ditanya adalah peluang ibu mendapat 2 telur yang baik Caranya gini Jadi peluangnya kombinasi dari 8 telur yang baik Cuma mau diambil 2 Seluruhnya ada 10 telur yang diambil cuma 2 Jadi kayak gitu cara berpikinnya ya 8! per 8 nya dikurangin 2 Dikali sama 2! Untuk nyari faktorial itu Jadi ini tulis dulu 8 nya Terus ini diselisihin nih atas sama bawah Jadi kayak gini ya 8 kurang 2 Nah tapi ditambahin lagi sama 2 nya lagi yang ditulis Yang ini ditulis lagi Oke Kita ulang lagi ya 10! per berapa? 10 nya dikurangin 2 ya Baru dikali lagi sama yang itu lagi Yang ini lagi ya Nah setelah kayak gini berarti kita sedangkan 8! per 8 kurang 2 6! faktorial 2 faktorial Dibagi dengan 10! 8! faktorial 2 faktorial Pengejaan ini sebenarnya sama aja kayak mengejakan ini soal pecahan gitu ya Jadi 8! 0! faktorial 2 faktorial Kalau dibagi kita jadi kali Dibalik posisinya ya Jadi 8! 8! faktorial 2 faktorial per 10! Dari sini bisa dicoret tuanya Nah untuk pembukaan yang 8! faktorial itu berarti 8 x 7 x 6! Kenapa sampai 6? Karena di bawahnya itu ada 6! faktorial 10 x 9 x 8! faktorial Bisa dicoret ya Nah sisanya tinggal 8 x 7 x 9 x 10 Ini bisa kita sederhanakan bagi 2 x 4 x 2 x 5 Jadinya 28 x 45 peluangnya Jadinya 28 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 10